selamat menikmati 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 tentang radikalisme di Indonesia yang pertama melacak akar radikalisme yang kedua atau B kajian radikalisme Islam dan deradikalisasi Islam yang C model pendidikan Islam dan deradikalisme Islam jadi penulis banyak mengupas pengertian radikalisme, deradikalisasi kemudian model pendidikan Islam itu bagaimana yang nanti memang menjadi fokus kajian penulis dalam meneliti model pendidikan Islam kemudian bab kedua pendidikan Islam, produk pesantren, dan radikalisme di Indonesia mulai dari poin A pendidikan Islam, B tujuan pendidikan Islam C faktor-faktor pendidikan Islam D pondok pesantren, E sistem pendidikan pesantren F radikalisme dalam Islam D paradok radikalisme Islam H perkembangan radikalisme Islam di Indonesia untuk poin bab tiga upaya pesantren membentengi santri dari radikalisme jadi untuk bab tiga ini sudah hasil dan pembahasan yang memang penulis mengkaji salah satu penerapan model pendidikan Islam dari radikalisme di salah satu podok pesantren yaitu di podok pesantren Alikmah II di brebes tepatnya nah untuk poin A profil pesantren Alikmah II benda sirampok brebes B sistem pendidikan pesantren Alikmah II C upaya menjagaan paham radikalisme Islam di pesantren Alikmah II yang poin D upaya pesantren membenteng santri dari radikalisme jadi penulis dalam hasil risetnya ini mampu membuktikan bahwa ternyata pesantren itu justru tempat penggemblingan santri atau kader yang memang moderat bukan menjadi sarang pesantren jadi temuan menarik dari penulis itu sebenarnya pada mengubah mindset bahwa pesantren itu sebenarnya ya bukan sarang teroris gampang hanya gitu bukan sarang radikalisme tapi justru apa namanya kawasan dera di muka untuk membentuk kader yang wasatia yang moderat yang tawajun ta'adul seperti konsep yang dikembangkan oleh aswajah Anangkiyah tadi kemudian yang poin bab keempat model pengembangan pendidikan Islam moderat di pesantren A. nilai-nilai aswajah sebagai dasar pengembangan Islam moderat dalam menangka radikalisme B. strategi pengembangan pendidikan Islam moderat dan C. penutup jadi pada poin top 4 ini sebenarnya ada model pengembangan pendidikan Islam yang memang spesifik dapat menjadi model pendidikan Islam antiradikalisme di mana model itu tentu mengacu kepada karakter-karakter atau prinsip dasar aswajah Anangkiyah yang sudah dipahami Mabom seperti dalam perakata ketua LPM Arif Jawa Tengah di buku ini jadi itu salah satu bentuk sumbang CNO dalam konteks ini untuk membendung radikalisme terutama melalui penerapan pendidikan Islam yang dalam bahasa penulis disebut model karena di dalam isinya ini penulis juga menyebut bahwa pesantren itu subkultur tapi bahasa saya tidak hanya subkultur dalam konteks kultur pendidikan Islam tapi juga menjadi subideologi bahasanya gitu subideologi di mana ideologi ini ideologi yang wasatiyah, moderat tidak mainstream kanan yang terlalu puritan, kaku ya tidak pula mainstream kiri yang terlalu liberal yang terlalu membebaskan akal gitu ya tetapi tetap prinsipnya adalah Tawastamo, Tawarajun, Tadul, dan lain sebagainya terutama adalah wasatiyah atau tengah-tengah itu yang saat ini memang dikembangkan sebagai salah satu jurus membentengi Indonesia dari radikalisme jadi itu untuk review buku model pendidikan Islam anti-radikalisme semoga bermanfaat untuk kelebihannya saya kira buku ini menawarkan hal baru terutama dalam pendidikan pesantren dan pendidikan pesantren tidak lagi sebagai bahasanya ya second education tapi justru kalau dalam konteks bahasa penulis ini pendidikan utama the first education yang mampu membendung santri ataupun pelajar dari radikalisme jadi buku ini meneguhkan hal seperti itu untuk kekurangannya saya kira hanya pada aspek ukuran font ya ukuran font ini bagi yang tidak suka font terlalu kecil mungkin apa namanya kurang pas di mata tetapi karena kemungkinan besar layouternya ini menyesuaikan dengan ukuran buku jadi memang fontnya agak terlalu kecil ini fontnya garamon kalau tidak salah ya jadi kekurangannya itu saja sih cuman masih ada beberapa bahasa lain yang perlu disesuaikan dengan sasaran pembaca hanya itu demikian review buku dari kami model pendidikan Islam anti-radikalisme karya Abdul Alim MPD semoga bermanfaat nantikan review buku berikutnya dari kami demikian dari kami yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi salam gerakan literasi ma'arif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati